Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pemberian tekstur yang lebih lanjut yaitu dengan teknik yang pertama saya akan saya berikan tutorial menggunakan image tekstur dan yang kedua saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan virefur Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Anggit Dwi Subrapto disini saya mau melanjutkan untuk tutorial pada video yang sebelumnya telah saya buat yaitu pembuatan 3D modeling bulakasti dengan menggunakan Autodesk 3ds Max pada video sebelumnya kita telah membuat bulakasti hingga jadi hingga kita memberikan teksturnya teksturnya nah pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pemberian tekstur yang lebih lanjut yaitu dengan teknik yang pertama saya akan saya berikan tutorial menggunakan image tekstur dan yang kedua saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan virefur oke langsung saja kita balik ke model yang telah kita buat sebelumnya ini adalah model yang telah kita buat pada video sebelumnya untuk memberikan image tekstur contohnya disini sudah saya siapkan yaitu seperti ini bisa kita pakai untuk bulu-bulu pada bulat tersebut kita masuk ke material editor oke ini mungkin untuk material lama nggak tahu itu material apa sekarang kita cintang aja untuk yang ini nah kita dapatkan material pada bulu yaitu seperti ini yang telah kita buat pada video sebelumnya untuk yang hijau ini kita akan berikan gambar yang tadi ya seandainya ini kita double klik saja terus kita masukkan lewat sini bisa masuk ke map bitmap dan kita cari tempat dimana nah image tadi berada di sini kita open oke kenapa belum muncul coba kita aktifkan disini nah dia sudah masuk pada bulanya namun di bagian sini dia kelihatan rapi di sini ada perpotongan di sini ini dia sangat tidak rapi ya ini ya dia ketarik nah untuk merapikannya kita perlu mapping atau pemetaan nah untuk pemetaan itu sendiri disini akan saya gunakan yaitu menggunakan unwrap UVW sebelumnya untuk lebih mudahnya kalau yang ini kan dari poligon yang sudah banyak sekali ini akan mempersulit kita untuk mengunrapnya nah makanya kita matikan dulu turbosmoothnya supaya poligonnya lebih sedikit nah di bawah turbosmooth kita berikan unwrap unwrap UVW kita masuk ke open UV editor nah disini langsung saja seleksi banyak seleksi all pilih projection planner map klik saja klik lagi nah mungkin untuk lebih jelasnya pada video unwrap UVW nanti akan saya buatkan juga untuk detail bagaimana sih cara pembuatan unwrap UVW nah untuk video yang saat ini mungkin akan kita buat kita jalani agak lebih cepat ya oke disini langsung saja seleksi pakai edge double klik double klik disini lalu kita potong otomatis kita mempunyai tiga bagian yang atas garis dan yang bawah ini yang hijau seleksi pakai poligon seleksi pakai elemen klik yang ini tarik keluar saja yang ini tarik keluar kita punya tiga bagian ini ini lihat disini dan ini adalah garis oke untuk yang bagian ini langsung kita masuk ke tool relax star relax oke dia gak kacau kita slipkan aja dulu star relax lagi oke otomatis dia ke relax kita tunggu sebentar kita lanjut untuk yang bagian yang ini kita star relax lagi dan oke sudah selesai kita lihat disini dia untuk pola teksturnya terlihat lebih rapi ya disini juga rapi untuk seluruhan bagian nah untuk yang ini kita rapikan aja sekalian walaupun pada dasarnya dia itu berwarna putih polos oke kita seleksi dari sini kita potong bagian sini juga kemudian kita potong setelah kita potong jadi dua bagian kita lanarkan dulu yang ini juga kemudian kita star relax lagi untuk yang garisnya setelah ke relax usahakan ini sejajar saja biar rapi kita kita putar yang ini putar juga biar semua dengan arah yang vertikal oke kita pack masuk dalam satu kotak dan kita lihat disini pencet F3 untuk melihat shape-nya kelihatan rapi ya kita masuk ke turbo smooth lagi oke dia rapi namun disini dia masih terlihat sangat besar untuk teksturnya kita masuk ke tekstur pada bitmap-nya kita double klik nah disini untuk size-nya bisa kita turunkan saja sesuai keinginan kita kira-kira mungkin 0,2 kalau ini 0,2 berarti yang ini kita masukkan juga 0,2 oke jadi seperti ini pencet F4 untuk menghilangkan bentuk garisnya atau mungkin kurang kecil kita kecilkan lagi saja mungkin 0,1 0,1 juga oke oke untuk pemberian tekstur yang pertama jadi seperti ini ya untuk bulanya nah namun kalau kita lihat sepertinya ini masih kelihatan flat dia kelihatan flat untuk gambarnya sudah rapi tapi bentuknya terlihat jadi tidak kelihatan ada bulu-bulunya gitu tapi kalau secara kejauhan dia ya cukuplah lumayan nah ini adalah cara yang pertama untuk pemberian material pada bulakasti selanjutnya akan saya berikan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan v-refour disini akan terlihat bulu-bulu yang beneran nonjol keluar oke untuk pemberian v-refournya yang ini perlu kita pisahkan saja untuk lebih mudahnya jadi di atas turbo smooth kita berikan edit poly lagi edit poly seperti ini baru kita seleksi yang bagian putihnya bagian putih kita seleksi backup 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 untuk crow bisa mencet juga disini disini bisa nah hingga seperti ini setelah terseleksi yang bagian putih kemudian kita detach detach ada di bawah sini klik saja detach otomatis bula terbagi menjadi dua bagian yang hijau yang ini dan yang putih lihat menjadi pot 3 eh menjadi dua objek yang terpisah setelah jadi seperti ini kemudian baru kita bisa memberikan v-refournya jangan lupa klik yang bagian hijau ini saja klik ini pilih kesini dan yang ini kita pilih v-reya v-re terus v-refour secara defaultnya dia biasanya untuk v-re itu sendiri nah seperti ini akan muncul garis-garis bulu yang yang kita butuhkan untuk kita setting nah disini yang perlu kita ubah untuk iterasinya mungkin berada di bagian length nya yang pertama length untuk panjangnya kita coba turunin ke bawah sekiranya panjang dari bulu-bulu bola kasti mungkin 0,08 mungkin sudah cukup untuk thickness nya saya turunkan saja di 0,002 berhubung kita tidak mengetahui seperti apa bentuknya maka kita coba untuk render rendernya ini kita coba sedikit saja render ini dia dia terlihat besar-besar ya dan dia terlihat banyak ini semua 0 koma kita turun ke bawah kita coba lagi render lagi stop nah ini bulu yang kita buat adalah yang warna biru yang ini ya bukan yang hijau karena yang hijau adalah warna material dari dasar bola ini ini masih terlihat ke sedikit-sedikit sekali masalahnya di sini di dengan ya bentar 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 nah distribution per area nya masih terisikan dua Oke sebelum kita menentukan banyaknya dari bulu kita tentukan warnanya dari bulunya tersebut yaitu kita masuk ke material nah ini perlu warna kita berikan warna polos saja klik kanan material v-ray v-ray material kita double-click kita berikan warna hijau-hijau nya saya ingin hijau yang seperti ini saja klik Oke setelah itu kita masukkan tapi kok yang aneh ya Oh ya oke sip sama enggak papa kita tarik saja ke sini bisa Oke kita coba lagi untuk merendernya ada di bawah kita cek lagi kurang kelihatan ini masih lurus-lurus kita sekalian saja ya tidak terlalu lama untuk mencoba kebanyakan mencoba kita naikkan untuk ini untuk mengkeritingkan kalau ini untuk radiusnya radiusnya kita berikan sedikit saja dia biar keluar dari dari sini juga bervariasi ke tempat lain tapi jangan sampai menutup ke bagian yang putih mungkin 0,02 cukup number of call nya setelah bentuknya kita berikan mungkin segini ya cukup setelah bentuknya kita dapat baru per area nya kita berikan jumlahnya yaitu mungkin di sini saya berikan 10.000 kita coba lagi selamat menikmati oke dia terlihat lebih realis ya di sini ya taruhnya lebih realis jika dibandingkan yang sebelumnya karena dia berbentuk bulu-bulu Nah untuk rendernya itu sendiri ini memerlukan ripas yang memerlukan waktu cukup banyak jadi untuk render sendiri nanti bisa saya rendernya atau mungkin dari ini mungkin sudah cukup seperti itu dan kita tinggal mencari posisi saja untuk mencoba renderingnya Oh iya untuk bulanya sendiri jangan lupa ini bola terpisah ya jadi tidak bisa kita putar asal kalau kita grup dulu supaya kalau kita pindahkan ke mana yang kita inginkan dia tetap menjadi satu eh di sini kita putar saja mungkin begini biar tampilan di kamera dia agak berbeda oke seperti ini saya tarik kesini saya mungkin punya dua bola saya punya dua bola seperti ini yang ini saya putar juga kita yang terakhir tinggal kita render oke untuk rendering ini akan memerlukan waktu yang lumayan lama yaitu akan menghabiskan untuk menyelesaikan building lecet dan ripas-pripas yang lainnya nah bagi teman-teman jika menginginkan waktu yang lebih singkat dalam rendering mungkin bisa menggunakan teknik yang awal tadi yang menggunakan image tekstur tapi jika teman-teman mengejar untuk realistiknya teman-teman bisa menggunakan virifur oke untuk hasil akhirnya menjadi seperti ini baik teman-teman untuk video yang kali ini mungkin cukup sampai disini terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe-nya jangan lupa untuk like-nya dan share ke teman-teman yang membutuhkan terima kasih telah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video saya